Intro Gubernur Aceh Nova Iryansyah menerima suntikan dosis kedua vaksin COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Zaino Abidin, Banda Aceh, Jumat 29 Januari 2021. Penyuntikan dosis kedua vaksin COVID-19 ini dilakukan terhadap mereka yang telah menerima suntikan dosis pertama pada Jumat 15 Januari 2021 lalu. Vaksinasi COVID-19 di Aceh menyasar 3,7 juta warga dalam target waktu 5 bulan ke depan, terhitung 15 Januari 2021 yang lalu. Mereka yang akan menerima vaksin terdiri dari tenaga kesehatan, tenaga pelayanan publik, TNI dan Polri, masyarakat rentan, geospasial, sosial dan ekonomi, dan pelaku ekonomi esensial serta masyarakat lainnya. Sementara untuk tahap awal ini, vaksinasi dikhususkan bagi para tenaga kesehatan dan beberapa pejabat utama pemerintah seperti Gubernur, Unsur Forkopimda, pihak DPRA dan MPU. Gubernur Nova usai menerima suntikan dosis kedua vaksin COVID-19 mengatakan dirinya merasa baik-baik saja. Bahkan ia juga tidak merasakan efek negatif apapun sejak menerima suntikan dosis pertama pekan lalu. Begitupun para pejabat lain yang ikut disuntik pada pekan lalu. Kata Gubernur juga sama sekali tidak merasakan efek buruk. Untuk itu, Gubernur berharap masyarakat tidak termakan informasi yang keliru terkait dampak pasca vaksin. Gubernur berharap pada gilirannya, seluruh masyarakat akan bersedia di vaksin sebagai ikhtiar bersama melawan pandemi COVID-19. Vaksinasi COVID-19, kata Gubernur, dilakukan untuk membentuk antibody yang membuat sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut. Jika program vaksinasi sukses, Gubernur optimis pandemi COVID-19 dapat dikendalikan. Gubernur Nova pada kesempatan itu juga menjelaskan bahwa para tenaga kesehatan di Aceh sejatinya harus menyukseskan program vaksin COVID-19 dengan cara tidak menolak vaksin tersebut. Menurut Gubernur, para tenaga kesehatan yang merupakan aparatur negara masing-masing memiliki keterikatan dinas dan berkewajiban mengikuti peraturan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih telah menonton!